271 calon pegawai negeri sipil Moro Jambi yang lulus tahun 2018 lalu segera mendapatkan SK. Namun pengangkatan CPNS bisa saja tertunda jika mereka terlibat narkoba. Sebanyak 271 calon pegawai negeri sipil Moro Jambi seleksi CPNS 2018 menjalani tes kesehatan di RSUD Ahmad Ripin. Tes ini untuk melengkapi surat keputusan atau SK 100%. Sebelumnya para CPNS tersebut telah mengantongi SK CPNS 80%. Kasubit pengangkatan ASN BKD Moro Jambi Emma Aris mengatakan, ada 271 CPNS Moro Jambi yang lulus seleksi 2018 dalam waktu dekat akan menerima SK PNS. Untuk melewati tahapan penerimaan SK tersebut, para peserta diharapkan melengkapi semua persyaratan yang telah ditentukan. Peralihan dari SK 80% ke SK 100% mengikuti tes kesehatan meliputi tes keterangan berbadan sehat dan bebas dari narkoba. Tes ini berlangsung selama 12 hari dan berakhir pada 14 Maret mendatang. Apabila dinyatakan lulus, maka CPNS yang bersangkutan telah memenuhi syarat pengangkatan sebagai PNS sesuai ketentuan. Bila dinyatakan tidak lulus, maka CPNS yang bersangkutan belum memenuhi syarat pengangkatan sebagai PNS, sehingga tertunda untuk diangkat menjadi PNS dengan masa percobaan selama satu tahun. Menunggu sertifikat mereka, tapi untuk tes kesehatan sudah kami inginkan ke rumah sakit. Mereka ini tes narkoba, semuanya, semuanya. Yang kemarin 2018 271, ditambah lagi yang PNS lebih dari 2 tahun 1 orang, jadi 272. Hasil dia bebas narkoba, kita tunggu yang dari bidang mutasi untuk sertifikat masyarakat, jadi kita naikkan SK.